Selamat datang di workshop yang hari ini ya, setiap minggu. Peserta yang lain, kami akan tunggu beberapa saat untuk memberikan kesempatan yang lain yang belum hadir. Bapak, silakan. 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 Kami dibimbing oleh tenaga pendidik yang profesional dalam bidangnya. Kami dididik secara spesifik berkelanjutan demi tercapainya prestasi. Kami sangat terbantu dengan biaya pendidikan yang terjangkau. Dengan banyaknya pilihan fakultas yang unggul dan lokasi yang strategis, yaitu... memudahkan kami memudahkan kami menempuh pendidikan yang lebih tinggi dalam menggapai cita-cita. Stekom memiliki tenaga pendidik yang berintegritas tinggi dalam membina mahasiswanya sehingga tercipta lulusan yang berkualitas. Mengajar dengan metode pembelajaran dengan metode pembelajaran dengan materi yang menarik demi tercapainya suatu kompetensi pembelajaran. Mahasiswa mendapatkan ruang pembelajaran ber-AC yang nyaman dan bersih. Dilengkapi dengan laboratorium, ruang praktikum, serta sarana dan prasarana untuk menunjang media pembelajaran. Dengan tenaga pendidik yang update dan penyampaian materi yang menarik, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Stekom juga memiliki kerjasama dengan Disnaker dan berbagai perusahaan yang siap mengajakmu bergabung menjadi bagian dari mereka. Yang pertama dari Fakultas Komputer Bisnis S1 Desain Grafis S1 Teknik Informatika S1 Sistem Komputer S1 Sistem Informasi S1 Kewirausahaan S1 Bisnis S1 Management S1 Akutansi Fakultas yang kedua adalah Fakultas Vokasi G4 Komputerisasi Akutansi D4 Manajemen Informatika D3 Teknik Elektronika D3 Komputer Grafis D3 Teknik Komputer D3 Kebidanan D3 Manajemen Perdagangan D3 Komputerisasi Akutansi D3 Manajemen Informatika D3 Manajemen Perdagangan D3 Manajemen Perdagangan D3 Manajemen Perdagangan D3 Vokasi Saya menjadi orang-orang yang pintar dengan media sosial, dengan komputer, dengan IT semuanya. Kenapa saya memilih Stekom? Karena biaya pergolainya terjangkau dan jam pergolainya fleksibel, saya sudah bisa berhasil karena Stekom. Stekom itu sangat berjasa bagi saya. Bahkan anak saya pun saya masukkan ke Stekom. Stekom menjaga mutu dan kualitas untuk bisa bersaing di dunia kerja. Stekom itu telah nyampai. Tidak akan salah. Kemarin Anda dapatkan beberapa tinggi terbaik dengan... Kita mulai ya. Musiknya bisa dimantikan dulu. Baik, kita akan mulai acara siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Hari ini adalah hari ketiga dalam workshop series dengan tema keamanan dan pemanfaatan teknologi Android untuk pembelajaran visual. hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021. Kepada Bapak Rektor yang kami hormati, kemudian kepada Narasumber, di hari pertama, hari kedua, dan yang pada hari ini, yang nanti akan diisikan oleh Bapak Tony Wijanarto Adi Saputra NKOM. Kemudian Narasumber kedua adalah Bapak Dhani Sosmoto NKOM yang akan mengisi acara di hari ketiga ini. Baik, sebelum saya lanjutkan, ada baiknya kita berdoa ya, untuk pelancaran acara di siang hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, di persilahkan. Berdoa selesai. Baik, semoga acara siang hari ini mendapatkan rahmat dari Allah SWT dan diberikan dengan kelancaran sampai di akhir acara nanti. Baik, perkenalkan saya Arsita Argoncoro, NKOM sebagai MC, berikut moderator, yang mana untuk saat ini mengajar di Universitas TKOM Semarang yang akan memimpin acara di siang hari ini. Baik, berikutnya, akan saya bacakan untuk pemaat hari pertama, yaitu Bapak Tony Wijanarko Adi Samputra, yang nantinya akan menyampaikan paparan materi berupa keamanan jaringan, yang sebelumnya akan saya bacakan profil beliau. Sudah kelihatan ya, untuk profil beliau. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Baik. Beliau bernama Bapak Tony Wijanarko Adi Putra, S.POM M.POM. Beliau lahir di Kendal, tanggal 15 Januari 1975. Yang alamat rumahnya di Perumahan Bumi Wanamukti, Blabdi 2, nomor 7. Ya, berikut, ada nomor kontaknya, ya, di 085-742-992-199. Untuk rewet pendidikan beliau, lulus tahun 2009, S1 Universitas Semarang, kemudian di tahun 2013, mengambil S2 di Universitas di Monogoro, Semarang, kemudian berikut pengalaman bekerja, di tahun 1997 sampai tahun 1999 sebagai teknisi komputer di CV Informatika Nusantara. Kemudian di tahun 1999 sampai 2005 sebagai tenaga laboratorium Stimlik Provinsi. Kemudian di tahun 2005 sampai 2015 sebagai kepala pospom di Stimlik Provinsi. Kemudian di tahun 2010 sampai 2020 sebagai dosen tetap di Stimlik Provinsi. Tahun 2019 sampai 2020 menjabat sebagai kepala progdi ya, di TNI Stimlik Provinsi. Tahun 2020 sampai sekarang sebagai dosen tetap Universitas Stimlik Provinsi. Dan sekaligus menjabat sebagai sekretaris progdi ya, di TNI Universitas Stimlikom. Kemudian beberapa beberapa juga mendapatkan sertifikasi kompetensi dari SISPO ya, pada IT Esensial. Ya, di sini ada beberapa sertifikasi yang beliau dapatkan pada CCNA 1 ya, di bidang Network Basic. Kemudian di CCNA 2 di bidang Router and Routing Basic. Kemudian di CCNA 3 Sising Basic and Intermediate Routing. Kemudian di CCNA 4 ada WAN Teknologis Kemudian Introduction to Cyber Security Introduction to IoT Dan berlanjut di CCNA 3.7 Di Introduction to Network dan CCNA Cyber Security Operation. Kemudian juga mendapatkan sertifikasi kompetensi di Mikrotik Kemudian di LSP Telematika pada Unit Practical Network. Unit Practical Computer Technical Support. Unit Help Desk Operator Computer. Unit Web Programmer. Ya, di Programmer. Kemudian di Data Scientist Artificial Intelligence untuk dosen dan instruktur. Pada Associate Data Scientist di Artificial Intelligence untuk dosen dan instruktur pada KOMINFO. Ya, demikian untuk profil narasumber yang pertama. Kemudian baik, kita lanjutkan langsung pada pokok materi yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Tony Wijan Marko dengan tema keamanan jaringat. Waktu kami persilahkan. Semoga. Oke, terima kasih Pak Arsito dari Buncoro. Ini untuk suaranya sudah dengar ya, jelas ya. Oke. Ini untuk menginjak di sesi terakhir ya, dari rentetan lima kali materi ya. Ini yang materi yang keempat. Nanti habis ini ada lagi satu. Jadi, mungkin kurang lebihnya lima kali ya. Nah, ini para peserta gimana nih? Kira-kira masih antusias semua ya. Ini dari sini juga masih banyak. Ini mungkin ada sedikit kenal, sedikit kenal ya saya. Pak Anang Wijayanto. Ini dari alumni ya. Dulu alumni tahun berapa ini? Saya lupa ini. Alumni dari Sini Krovisi. Sekarang ada di kalau tidak salah status terakhir masih di SMA bergas ya. Pak Anang Wijayanto. Oke. Menginjak di materi ini ya. Saya di sini akan memaparkan tentang keamanan jaringan. Dan nanti di sini yang akan saya paparkan bukan biasanya kalau keamanan jaringan itu identik dengan bagaimana caranya menyerang, bagaimana caranya membobol. Cuman di kali ini yang akan saya ajarkan adalah ya mungkin nanti ada sedikit saya simulasikan yang paling sederhana. Oh ini ternyata bisa bobol. Saya sudah membuat simulasi server sendiri di sini. karena kalau saya menyerang dari apa dari luar server yang luar nanti bisa dimarahi sama yang punya itu situsnya ya. Makanya saya membuat simulasi dan nanti yang akan saya contohkan yang sederhana banget gitu ya. Paling sederhana itu bahkan banyak sekali mungkin dilakukan oleh seorang programming yang sering melakukan komunikasi dengan apa nanti yang akan saya puji-cobakan. Apa itu nanti ya. Kalau saya utarakan sekarang nanti tidak ada gregetnya biar penasaran paling nanti kalau sudah tahu lah itu tojbol pada bilang gitu ya. Oke. Jadi nanti di sini saya lebih ke simulasi simulasi menggunakan paket reset nanti ada menggunakan paket reset lewat di situ. Oke. Saya izin share dulu ya. Ini untuk materinya sebagai pengantar sebelum nanti masuk ke materi utamanya. Jadi ini workshop series keamanan dan pemanfaatan teknologi Android. Dari sisi saya nanti yang akan saya utarakan yang akan saya bahas adalah di bagian ini di bagian keamanannya. Tapi keamanan secara umum. Oke. Nanti gambaran umum di sini nanti ada Cisco paket reset. Cisco paket reset gambarannya sudah saya share di classroom. Jadi kalau berupa video jadi cara penggunaannya manfaatnya itu sudah saya sharing Cisco paket reset. Videonya ada kurang lebih 6 atau 5 video. Kemudian toolsnya Cisco paket reset juga sudah saya share. Nanti tinggal disesuaikan saja untuk versi komputernya. Ada yang 32 bit, ada yang 64 bit. itu yang saya share adalah versi yang terakhir 8.0 Kemudian nanti ada sedikit demonstrasi tentang demo tentang keamanan jaringan dan jenis-jenis tur serangan. Kemudian yang keempat nanti adalah praktikum. Oke, sebagai gambaran kita coba putar ini dulu. Ini kalau putarnya nggak kita ya. Saya harus vaksin A. Bentar, suaranya keluar nggak tadi? Belum, belum keluar. Saya berarti share-nya harus share on. oke. No meetings today. Remember can at 9.30. Fire off. Open door. Door open. Sog. So, ska vi set one to? Ah, ya. Open door. Wrong voice command. Open door. Wrong voice command. Open, open door Repeat that Open door I didn't understand that Hey, open door Play on the floor Open the door Open the door Open the door Error Open door Open door Open the door Open door Fire 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 Nah, itu tadi adalah Gambaran dari Keamanan ya Keamanan yang terlalu ketat Juga Bisa menimbulkan masalah kalau tidak ada cadangannya. Ini salah satu contoh penggunaan keamanan menggunakan voice recognition, pengenalan suara. Boleh nanti ada lagi juga yang voice recognition wajah. Itu kalau voice recognition mungkin nanti akan saya singgung nanti di acara besok Desember tanggal 11 Desember itu kebetulan ada acara apa namanya kayak seminar juga. Kalau yang ini adalah voice recognition. Jadi antara keamanan dan kenyamanan itu berbanding terbalik. Kalau kita ingin aman ya mestinya tidak nyaman. Tapi kalau kita ingin nyaman tidak aman. Intinya itu. Ini gambarannya. Sebelumnya banyak sekali ya contoh-contohnya ini. Tapi kemarin sudah disensor sama panitia ya. Tidak boleh. Tidak boleh Pak Tauni. Jangan yang itu. Jangan yang itu lah. makanya yang saya menurutkan hanya ini saja. Kemudian ini adalah paket research kembaran umumnya. Ini toolsnya. Kemudian dashboardnya. Nanti ini paket research yang saya berikan tadi yang versi 8 itu bisa untuk membangun tentang IOT bisa juga nanti untuk apa namanya simulasi bahkan mendekati real kenyataannya. Jadi kita bisa membuat praktek dari sini. Juga bisa. Jadi nanti yang kita gunakan adalah ini yang saya praktekkan. Ini gambaran umum tentang paket research-nya. Nanti videonya bisa Anda lihat di Google Classroom. Sudah saya perhatikan di pertemuan yang ketiga di bagian pengantar ya. Ternyata judulnya pengantar paket research. Karena kalau saya putar di sini terlalu lama. Nah gambarannya adalah topologi ini. Yang kita amankan adalah di sini. Jadi settingnya itu ada di bagian ini. firewall. Dan serangan itu ada dari luar. Ada juga yang dari dalam. Nah yang paling bahaya adalah serangan dari dalam. Serangan dari dalam itu istilahnya cara kasarnya bisa dikatakan pengkhianat. Serangan dari dalam. Antor regewe diserang. Nggak akan ditahu. Jadi merusaknya dari luar dari dalam. Lebih mudah dari dalam dibandingkan dari luar. kalau dari dalam ibaratnya tau slow blue-nya ya. Jadi dari dalam. Kemudian keamanan tingkat keamanannya ini bisa menggunakan single router. Jadi keamanannya di sini bisa menggunakan satu router atau double di sini. Ada firewall-nya di sini. Ini juga double tapi di sini ada kontrol dari luar menggunakan BNZ. dari komputer luar yang bisa mengakses ke sini nanti. Jadi ini gambarannya. Kemudian ini beberapa gambaran kalau kita itu apa namanya menghadapi serangan jadi ini contoh dan ini saya ambil dari antivirusnya Kaspers-K kalau saya buka di sini coba saya tarik ke sini jadi ini adalah kondisi apa ya serangan jadi serangan-serangan itu kayak gini perang antar apa ya perang antar benua perang antar negara jadi ini yang terjadi di ini jadi tidak tahu ini simulasi atau beneran karena ini memang dari produknya antivirus Kaspers-K ini kalau dilihat dan di sini kita bisa baca di sini dari Indonesia ada BOS ada apa namanya ini adalah on-access scan jadi yang melakukan akses scan ini berapa kemudian ODS ini on-demit scan jadi dalam bentuk divisualisasikan dalam bentuk ini tiga dimensi jadi ini kalau saya scroll ke bawah ini kalau beneran ini misalkan ini bukan bukan apa serangan virus seperti ini mungkin ria ini mungkin rudal-rubal itu yang saring berseliweran ini kalau kita stop semua ya bisa stop semua ini mati semua jadi ini tidak ada yang aktif kemudian ada apa ini ini kalau web antivirus ini web antivirusnya ini ternyata web antivirusnya juga banyak nah ini contoh nanti bisa Anda coba dibuka ya di contoh gambaran kemudian ada juga ini apa untuk security vulnerability data jadi jadi kayak kemarin itu waktu kita itu awal-awal apa namanya awal-awalnya daring ya itu kan dulu itu kan tempat beredar isu bahwa menggunakan zoom pakai zoom itu bahaya pakai zoom itu bahaya kita kan sempat itu di kampus tempat kita ya di tekom ini melarang menggunakan zoom ya pakai yang lain itu awalnya online itu kita menggunakan apa ya dulu itu menggunakan gg terus menggunakan apa streamjad nah itu menggunakan streamjad untuk online ya terus kemudian beralih ke OPS tapi untuk rapat-rapat dulu itu menggunakan ini gg gg kalau gak salah nah itu ternyata disini kalau kita lihat disini ini zoom ya kita buka zoom kita enter nah ternyata memang benar nah disini itu terjadi adanya serangan tahun 2017 bahkan kita awal pandemi itu kan tahun 2019 dan disini serangan dos nah ini disini ada disini serangan dos ini potensial serangan dos kemudian execution ya disini ada juga nah ini kalau kita buka disini dia menyerang di apa zoom yang versinya versi Macintosh ya versi yang sebelum ini 442 nah ini ini tapi memang benar ada mungkin kalau yang namanya info apa media itu ya itu kan selalu dibesar-besarkan ya oh mungkin kasusnya sedikit tapi ini dibesar-besarkan nah ini nanti anda bisa termati disini misalkan anda mau telusuri apa apa whatsapp juga boleh ya whatsapp nah ini misalkan whatsapp juga ternyata whatsapp juga ada juga ini nah direktori transparan tahun 2021 ini muncul tahun 2020 juga banyak yang serangan nah ini ternyata tools-tools yang ini bisa kita kita cek disini karena memang disini ada ini rankingnya ya ranking dari prosentasenya kalau semakin ini berarti masih aman tapi kalau sudah merah ini bahaya nah ini nanti anda bisa gambarannya bagaimana ini menggunakan atau mencari tahu tools ini tuh bahaya atau enggak jadi kita sebagai seorang pelajar sebagai seorang pendidik jangan istilahnya ya kayak kemarin jangan hanya meneruskan berita oh ini sebenarnya sumber serangan ini ternyata mengandung virus ini ini ada ini jangan pakai ini software ini kita sudah tahu oh cobalah kita cek ini salah satu toolsnya ya cobalah kita cek benar enggak sih informasinya itu oh ternyata salah kita berkewajiban untuk meluruskan karena senjata kepala pamungkas sekarang itu adalah informasi informasi jadi kalau kita dipom informasi ya tidak benar ya sudah kemudian tools tools antara tools dan knowledge jadi era tahun 85 yang dulu itu untuk bisa menyerang untuk bisa membobol itu dibutuhkan sebuah knowledge yang pengetahuan yang cukup mungkin logikanya harus kuat biasanya sih ini orang-orang matematika orang lipa yang punya algoritma daya hayal yang kuat gitu ya daya apa namanya nalarnya itu kuat sekali yang tidak menutup kemungkinan orang-orang ekonomi atau itu memiliki kemampuan untuk knowledge sementara toolsnya sedikit nah era sekarang itu toolsnya banyak sekali kita banyak sekali bisa belajar dan pengetahuannya tidak usah butuh pengetahuan ibaratnya yang penting bisa ngerti bahasa Inggris sudah cukup itu artinya apa sudah itu bisa menggunakan toolsnya ini ini sangat bahaya makanya ini harus diarahkan makanya ini kelihatannya duduk manis orang berdasi tapi kerjaannya melalang buana kemana-mana bisa masuk kemana kemana salah satu contohnya adalah ini kenapa kok knowledgenya kurang ini baru kemarin tahun 2019 jadi dia hanya otodidak otodidak anak SMP kalau sekarang tidak tahu ini mungkin SMA mungkin jadi ini bisa membobol beritanya bisa membobol situs NASA tapi yang dibobol apa nanti anda bisa cari tahu sendiri di suara.com jadi memang ada lagi yang lain lagi ada juga kemarin tapi ini yang paling terbaru kemarin mungkin ada yang terbaru saya tidak tahu ada yang tidak terexpos juga justru malah seperti ini ini malah bahaya menjadikan bahaya bagi si anak ini karena terexpos ini walaupun kalau perudusan dengan NASA menjadi incaran entah incaran di nasanya atau incaran dari si kompetitornya dari si NASA cari tahu kamu bubolnya apa sih bisa masalahnya apa lewat mana aku diajari nah ini kategori-kategori dari tools mungkin saya ingatkan jadi disini yang saya tunjukkan disini adalah sebetulnya ini adalah tools untuk menguji saya lebih cepatnya ini adalah tools untuk menguji menguji keamanan jaringan tapi kadang ini disalah gunakan jadi kayak ini password tracker kata sandi ini sebetulnya adalah untuk ini jadi sebagai untuk memulihkan kata sandi jadi kalau misalkan seorang admin kehilangan kata sandi oh dibantulah dimana caranya bisa mengembalikan kata sandinya tapi kadang disalahgunakan nah ini tools-toolsnya ini yang anda bisa cari sendiri nanti kemudian wireless hacking tools ini juga ini biasanya untuk nyadap apa namanya password dari wifi tapi kalau tingkat keamanannya sudah yang WPA WPA2 ini sudah lebih aman kemudian ada juga network scanning termasuk nmap disini ada super scan angry ip net hand tools kemudian ada untuk membuat paket ini tools-tools yang untuk apa namanya untuk hacker kemudian ada juga sistem operasi sistem operasi yang khusus untuk dirancang untuk ini jadi kalau kita mau menginstall aplikasi-aplikasi ini nginstallnya di sistem operasi Windows ini langsung dianggap virus jadi langsung hilang sebaiknya nginstallnya ini sistem operasi khusus sistem operasi khusus biasanya sih menggunakan Kali Linux atau mungkin yang pakai Knopik atau ini jadi yang paling umum sih biasanya menggunakan Kali Linux disini tools-toolsnya sudah ada tersedia menggunakan Kali Linux Anda tinggal mempelajari saja kemudian ada inscription tools Nanti topologi yang akan kita bangun ini jadi ini adalah gambarannya topologi sebelum saya masuk ke sini bagian pengamanan ini saya akan sedikit mendimukan jadi ini saya sudah menginstall ini sebuah server tampilannya saran ya saya disini sudah membangun server ini server target ini server target ini IP-nya kelihatan tidak ini IP-nya ini ini adalah saya menggunakan apa namanya visualisasi ini server target kemudian saya disini akan coba melakukan ping dulu ini saya akan coba ping dulu ping-nya dari komputer saya ini jadi ini akan saya ping ping misalkan 172 titik 24 titik 226 titik 214 nah ini connect ya nah proses ping ini bisa saya tangkep menggunakan tools tools-nya namanya adalah Versa ini kalau saya tutup dulu ini saya buka ini adalah yang ICMP nah ini ICMP saya coba ini saya taruh ini kelihatan ya ini kalau masalahnya layarnya kurang teker ini kalau saya lakukan ping disini coba lagi ping nah ini ketangkep jadi saya disini melakukan ping berarti disini ketangkep saya saya menggunakan ICMP nah disini kalau saya mau melakukan yang paling ekstrim disini adalah saya coba FTP 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 kemudian disini saya buka FTP ini saya ganti saja FTP open maka disini itu sebetulnya sudah meminta passwordnya disini FTP administrator administrator jadi disini sudah ada ketangkep ya disini RTP passwordnya jadi disini saya menggunakan RTP disini sudah ketangkep istilahnya login sama passwordnya mana ini nah ini jadi ini loginnya ini ketangkep passwordnya ini ini passwordnya ini kalau passwordnya ini sudah ketangkep kalau misalkan saya coba passwordnya saya salahkan mungkin nanti disitu ketangkep exit exit titik salak datang lagi IP tadi berapa tadi IP-nya 122 titik nah ini hafal kayak IP ini titik 24 titik 22 6 titik 21 4 ini kan muncul ya tapi kalau disini saya coba passwordnya saya ketik sembarangan ini operator saya buat ini hi inilah password who saya tulis hi inilah password who ini akan muncul bagaimana admin admin apakah salah ini passwordnya password salah alas ini alas open tidak tertutup ya 172 24 26 ini already connect oh ini sudah connect ya maksudnya sudah ini intinya disini ya eh ketangkep nah ini kalau misalkan pengen enggak mau ketangkep ya kita bisa pakai ini apa namanya telnet ya jadi sebelum menggunakan FTP telnet dulu 172.24.26.214 jadi telnet-telnet tapi disini nanti akan tidak akan ketangkep jadi FTPnya masuk di telnet dari sini ini baru kita jalankan yang lain jadi di dalam telnet nah ini kadang itu FTP ini kan sering-sering apa namanya ya sering-sering dipakai ya untuk mengirim transfer data terutama programmer ini tapi ini terjadi kalau kita dari dalam ya pasang-pasang apa namanya eh versaknya itu dari dalam tapi kalau dari luar bisa jadi harus nembus dulu pertahanannya baru bisa tapi kalau dari dalam ya itu nah ini adalah sedikit demo saya eh bahwa keamanan itu sangat penting ya Nah yang akan saya tunjukkan disini nanti adalah bagaimana cara mengamankan di sini ya jadi mengamanannya bertingkat jadi menggunakan eh kebetulan sudah saya buat ya untuk simulasinya jadi ini kalau kita mau melakukan ping dari sini bisa dari sini ke sini sukses peterangannya nanti ada di bagian ini sukses dan ini sudah di setting yang ini kecuali yang ini karena ini yang nanti akan kita pakai untuk praktikum ya jadi ini yang kita pakai untuk praktikum jadi cara membuatnya ini cukup mudah ya ini karena di sini cukup hanya dengan menggunakan apa namanya hanya dengan memainkan drag and drop aja jadi kita routernya apa tinggal dipasang di sini nanti mau main-main menggunakan apa yang lain juga bisa di sini pakai wireless juga bisa di sini tinggal drag and drop dan ini simulasinya sama ya pakai keynya sama seperti kalau mungkin teman-teman pernah buka menunya di wireless itu sama jadi tapi yang di sini yang kita kita setting adalah ini nanti di routernya tinggal kita pilih drag and drop tapi nanti untuk tugas nanti apa sudah saya sediakan ininya jadi nanti tinggal hanya mengulangi saja apa yang saya setting di sini nah di sini akan saya setting ini masih kosong saya menggunakannya adalah di sini pakai apa namanya terminal ya kayak terminal jadi ini tulisannya agak kecil-kecil ya jadi ini tampilan router tampilan yang awal kita ketikkan inna inna tab gitu aja kemudian kita coba nanti di sini untuk mengubah nama routernya nama routernya kita konfigur terminal kemudian nanti di bagian sini ini mungkin ini kalau saya aktifire ini agak lebih jelas mungkin ya nah ini ya lebih jelas tidak itu kelihatan ya lebih jelas ya untuk konsolnya ini ya tampilannya jadi ini lebih enak ini kemudian kita coba misalkan untuk ubah nama hostname misalkan kita ubah R1 jadi nanti nama router di sini akan berubah menjadi R1 kemudian kalau kita perintah lagi adalah menggunakan ini no IP domain lockup jadi supaya tidak terjadi kesalahan ketik jadi ini kalau tidak menggunakan perintah ini misalkan saya di sini saya perintahkan kalau saya mensimulasikan error malah tidak mau ya gitu jadi saya mensimulasikan untuk error itu kesalahan jadi no IP domain lookup hanya untuk mencegah terjadinya kesalahan jadi kalau tidak menggunakan perintah ini nanti ada beberapa perintah yang salah nanti akan menjadi ini berhenti sesaat gitu ya kemudian di sini kita aktifkan passwordnya enable secret ini untuk enable secret passwordnya kita kasih fisco security nah ini kalau kita mau lihat di sini enable secret ini kita lihat do so run jadi ini do so run ini artinya menjalankan perintah running config jadi di sini kita lihat enable secretnya di sini enable secret secara default otomatis dia langsung terenskripsi passwordnya walaupun tadi saya mengatikannya passwordnya adalah fisco security kemudian selanjutnya kita bisa juga mengamankan di sini itu adalah security untuk apa namanya password minimalnya jadi untuk security password minimalnya bisa kita setting ini saya jadi biasanya di tab ini bisa security tab tapi ini tidak mau security password ini biasanya kalau di tab ini ada salah ada salah ada salah ada salah apa namanya ini misalnya 8 tidak mau security jadi security password minimal tank ini berarti kita untuk menerapkan keamanannya adalah untuk apa namanya passwordnya 8 ya Kemudian kita aktifkan untuk land konsul, ini password konsul, land konsul 0, kemudian di sini passwordnya misalkan Cisco Con, kemudian ini waktunya, ini adalah waktu time out-nya, jadi nanti kalau misalkan kita lama, di sini dia otomatis akan lock out, login synchronize, kemudian login, exit. Sekarang kita lihat, ini kita lihat, do, show, run. Ini sudah ter-setting ya, security password minimal 8. Kemudian di bagian bawah, ini yang biasanya agak lepas ya, pada saat kita setting router. Di sini passwordnya masih kebaca, password Cisco Con masih muncul. Jadi di sini passwordnya masih muncul, ini, ini masih bisa kebaca. Kemudian password Cisco Con itu aktif di mana? Kita exit, kita exit, ini tampilannya adalah ini ya. Kemudian kita enter, ini minta password. Jadi password konsul, land konsul itu tadi dipakai untuk pada saat kita menjalankan konsul di sini. Jadi langsung masuk ke sini. Jadi di sini aktif password. Jadi kita ketikkan Cisco Con, baru masuk. Kemudian setelah itu, tadi kita sudah mengaktifkan password enable. Kita masuk enable, enter. Ditanya lagi passwordnya. Jadi passwordnya bertingkat. Jadi password enable. Di sini adalah, passwordnya tadi adalah Cisco Security. Masuk. Sekarang kita akan coba untuk setting lagi. Jadi di sini adalah untuk yang land VTY-nya. Konfigurasi terminal, land VTY. Ini adalah untuk virtual. 0, 4. 0, 4 ini adalah land VTY. 0, 4-nya adalah jumlah yang login. Jadi kalau misalnya nanti loginnya ada admin, passwordnya misalnya admin. Nanti itu hanya bisa dipakai untuk 4 kali. Nanti yang kelima masuk pakai admin, admin tidak mau. Password di sini misalkan Cisco VTY. Kemudian waktunya kita buat 5.0. Kemudian login sincronus untuk mengaktifkan login. Kemudian exit. Di antara ini tadi, 2, 2, run. Ini tadi passwordnya masih kebuka semua. Nah, mana passwordnya. Paling bawah sendiri. Jadi di sini masih kebuka semua. Passwordnya di sini Cisco VTY muncul. Cisco VTY muncul. Kita aktifkan di sini adalah menggunakan service password inscription. Begitu ini kita aktifkan. Kita coba kita do, show, run. Kita buka di sini. Di sini sudah ter-inskripsi. Jadi passwordnya, ya console juga ter-inskripsi passwordnya. PTY juga sama. Passwordnya sudah ter-inskripsi. Jadi sudah aman. Jadi sudah tidak lagi kebuka. Kemudian kita bisa juga aktifkan banner untuk peringatan. Banner di sini. Banner message of the day. Misalkan apa? Jika sih tanda crash-nya. Anda akan memasuki wilayah admin. Jadi ada peringatannya. Anda memasuki. Kita ganti ya. Memasuki. Masuki wilayah admin. Jadi nanti message-nya akan muncul di mana? Hit. Kita exit. Di sini di console. Enter. Anda akan memasuki wilayah admin. Ada message-nya. Terserah nanti message-nya mau diisi apa. Jadi message-nya bisa diisi barang. Passwordnya. Disco. Con. Kemudian enable. Disco security. Sekarang supaya kita bisa mencoba membuktikan atau mencoba tadi login Pty sama login itu. Kita aktifkan dulu untuk interface-nya. Config terminal. Ini interface. Kebetulan interface-nya saya pakainya gigabyte. Ini yang 0, class 0, class 0. Kemudian sesuai dengan ini. Topologinya di sini. IP-nya diisi ini. 192.168.1.1. Jadi nanti di sini kita masuk. IP address 192.168.1.1.1. Subnet message-nya 255.255.255.0. Kemudian kita perintahkan. Di sini kan masih tandanya merah. Tandanya masih merah. Kemudian saya aktifkan. No. Startdown. Enter. Jadi di sini sudah aktif sekarang. Sekarang sudah aktif. Sekarang kita exit dulu. Exit. Kemudian kita simpan dulu. Copy. Running config to tarap config. Sekarang kita bisa coba. Kita coba menggunakan. Ini saya close dulu. Menggunakan dari komputer. Salah satu komputer ini. Salah satu komputer ini. Saya coba buka di sini adalah komen prompt. Komen prompt-nya. Mungkin kelihatan enggak ini? Kalau enggak kelihatan ya saya besarkan lagi. Jadi komen prompt-nya di sini. Kemudian saya coba ping dulu. 192.168.1.1.1. Nah, jadi di sini sudah jalan. Nah, sekarang dari sini kita akan coba telnet. Telnet ke 192.168.1.1. Enter. Masuk login-nya. Ini adalah login apa ini. Berarti ini kalau telnet kan tadi PTY. Berarti login-nya bukan yang console. Ini adalah login yang PTY. Cisco PTY. Masuk. Enable. Ini password yang enable. Cisco. Apa tadi? Security ya. Jadi, ini. Mengamankan. Jadi, kalau misalnya dari sini kita sebetulnya mengakses dari komputer. Mengakses router ini. Yang tadinya, yang tadinya kita menggunakan kabel konsul. Kabel konsul panjangnya paling berapa meter. Kalau yang ini konsul, begitu ini sudah disetting konsul, maka kita sudah bisa mengakses dari mana saja. Dari komputer sini. Bahkan dari luar internet kalau memang diizinkan ini. Nah, kelemahannya di sini adalah itu tadi. Yang tadi saya dimukan di menggunakan, apa namanya, Wersak itu tadi. Ya, kalau telnet sih mungkin agak tidak bisa ya. Tapi saya coba-coba sih telnet tidak bisa. Tapi kalau yang FTP masih bisa. Kecuali FTP-nya melewati telnet dulu. Aman baru. Tidak bisa masuk gitu ya. Ini kalau mau di... Ini waktunya masih berapa lama Pak? Hari ini. Sampai jam berapa? Ini tinggal satu konfigurasi lagi. 10 menit lagi Pak, kira-kira Pak. Oke, 10 menit lagi. Sekarang ini kan tadi pakai telnet ya. Kemudian lebih aman lagi kan biaranya kita menggunakan konfigur adalah yang apa namanya, SSJ. Sekarang kita settingnya tidak perlu dari komputer ini. Tidak perlu dari konsol. Kita settingnya bisa dari mana saja. Karena kita sudah bisa meremote router ini. Router ini sudah bisa kita remote dari sini. Jadi routernya sudah bisa kita remote. Biasanya sih kalau pekerjaan di lapangan ya. Ini adalah pekerjaan si teknisi lapangan gitu ya. Biasanya kalau saya dulu pernah itu ini minta bantuan anak-anak magang gitu ya. Anak-anak SMK. Biasanya kamu caranya setting ini, 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 sudah. Habis itu sudah. Setting sudah selesai. Mereka yang, karena ini letaknya kan tidak di bawah ya. Router ini letaknya ada di atas tower. Di atas itu. Jadi mungkin settingnya di bawah. Habis itu di atas, disambung-sambung-sambung. Kemudian habis itu kan tidak mungkin kita menggunakan kabel ini apa namanya, konsol. Dari atas tower ke bawah. Jalan satu-satunya ya ini. Kalau kita sudah bisa setting ini, sudah tinggal di remote dari luar. Nah, ini untuk yang konfigurasi ini misalkan untuk apa namanya, SSH ya. Jadi misalkan kita menggunakan SSH-nya, kita buat. Tadi kan IP domain-nya dimatikan ya. IP domain. Ini dimatikan. Nah, sekarang kita aktifkan ya. IP domain name-nya ya. Misalkan kita buat abc.com gitu. Nah, kemudian di sini username-nya saya akan buat di sini adalah admin. Kemudian password-nya adalah misalkan Cisco SSH. Kemudian ini nanti akan saya terapkan di LAN VTY yang tadi ya, 0, 4. Ini kemudian nanti kita gunakan transport-nya menggunakan input SSH. SSH. Kemudian dia login-nya lokal. Kemudian aktif. Kemudian jangan lupa di inskripsi ya. Kita generate. Kita sudah kalah. Generate yang RSA. Oke, kita buat 1, 0, 2, 4. Kemudian ini sudah aktif ya untuk SSH-nya. Jadi kalau misalkan kita exit di sini. Kita jalankan ke show, IP, SSH-nya. Nah, jadi di sini sudah aktif. Nah, sekarang kita bisa coba dari komputer. Kalau satu komputer ini. Pak kecil-nya tidak bisa ya. S ini lah. Dari segi ini nih. Nah, saya panggil salah satu dari sini. Dari comment from. Kemudian di sini saya ketikkan SSH-NL. login-nya tadi admin 192.168.1.1. Password-nya Disco SSH-NL. Nah, aduk. Jadi di sini sudah bisa menggunakan apa namanya login SSH-NL. Tentunya antara telnet dan SSH-NL kan lebih lebih aman ya. Lebih aman menggunakan SSH-NL. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi ini hanya sekedar demo saja ini. Kemudian nanti untuk ya supaya untuk mereview ya. Gampang sih. Nanti saya sudah menyediakan apa namanya template-nya yang untuk tugas. Supaya apa namanya aman ya. Biar untuk tugasnya. Jadi tugasnya nanti di sini sudah saya buatkan seperti ini. Jadi nanti teman-teman semuanya tinggal mengikuti saja perintah-perintahnya ini. Ini sudah saya rangkumkan di sini masuk di sini termasuk pengujiannya di sini. Pengujiannya di sini pengujiannya nanti dari sini. Kalau berhasil ya nanti bisa masuk sukses login. Kemudian password-passwordnya nanti di sini juga sudah terperang. Passwordnya CiscoCon ini yang dikonfigurasi hanya di dari router 1 ya. VR 1. Nanti menggunakan konsul dan koneksi menggunakan konsul. Dari PC 0. Kemudian yang komputer-komputer ini sudah ada IP-nya ini. Sudah saya setting IP-nya ini. Jadi nanti tugasnya hanya konfigurasi ini saja. Nanti yang saya kirimkan ini kosong. Jadi ini masih ini masih kosong tidak ada IP-nya nanti tinggal mengikuti langkah ini saja. Yang namanya lab praktikum. Jadi kalau lab praktikum itu kita modelnya adalah ATM ya. Amati tiru modifikasi. Jadi nanti setelah Anda mencoba ini berhasil silakan Anda bisa teman-teman semuanya nanti bisa mencoba ya. Mencoba memodifikasi. syukur bisa diterapkan di jaringan apa namanya di tempat teman-teman semuanya. Karena ini jaringan standar. Ini dari sini. Ini yang ke sini nanti biasanya dari internet. Dari internet masuk ke sini. Jadi nanti ini biasa yang dipakai istilahnya Soho ya. Small office room office. Ya. Mungkin itu nanti ini saya berikan nanti. tapi ya untuk menjalankan ini harus menginstall paket resepnya. Itu. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Saya kembali ke lagi ke Pak Arsito. terima kasih Pak Tony telah menyampaikan paparan materinya yang dalam penyampannya cukup menarik ya. Sangat sekali. Yaitu tentang keamanan jaringan berikut langsung dipraktikan oleh video. Baik. Untuk semua peserta yang saya sampaikan kami akan memberikan waktu tanya-jawab yang mungkin nanti akan di apa namanya kurang lebihnya 15 menit ya. Kami akan memberikan kesempatan kepada peserta untuk pertanyaan. Untuk pertanyaan bisa disampaikan ke room chat silakan Anda sampaikan ke room chat yang sekiranya ingin Anda ketahui atau mungkin Anda ingin mengomentari dari apa yang disampaikan oleh pemadari yaitu Pak Tony Wijanarko. Semoga silakan kalau ada pertanyaan kepada peserta. atau kalau sekiranya untuk pertanyaan dari Bapak Ibu ingin menyampaikan secara langsung bisa raise hand semoga dipersilahkan. semoga Bapak Ibu atau mungkin dari teman-teman dosen ada yang mau ditanyakan yang kaitannya dengan keamanan jaringan dan ya baik ada pertanyaan di room chat dari Bapak Subhan ada pertanyaan itu software Cisco hanya untuk peralatan Cisco saja atau bisa digunakan untuk nekrotik dan yang lain semoga Bapak Kone bisa menanggapi Oke terima kasih dari Pak Subhan untuk software ini ini sebetulnya adalah emulator sebetulnya ini emulator dari Cisco tapi secara konsep dasar dari skripnya ini semua ini kurang lebihnya kalau di mikrotik juga sama ya cuman mungkin hanya beda sedikit perintah itu saja jadi ini sebetulnya hanya untuk mulai banyak ya ada Cisco paket reset kemudian ada boson ada apa itu banyak lagi tools-tools yang apa yang bisa dipakai untuk membuat simulasi seperti ini tapi kebetulan yang disini yang saya gunakan adalah paket reset karena saya lebih menguasai yang ini untuk paket reset dan ini juga bisa dibuat untuk soal juga jadi kalau misalkan bapak ibu ada yang terbelut di dunia pendidikan ini misalkan untuk buat soal ini bisa juga jadi kita membuat soal kemudian apa namanya nanti tinggal poin-poinnya apa disini nanti akan nilai skornya sama seperti kayak kemarin kebanyakan yang lomba-lomba LKS ya LKS baik tingkat kota maupun tingkat provinsi untuk yang jurusan SMK itu dia sudah menerapkan ini ujiannya sudah menggunakan menggunakan Cisco paket reset jadi kibatnya sudah ini peralatan ya maksudnya peralatan yang menangah ke atas saya sebut ini peralatan yang menangah ke atas baik dari sisi konfigurasi baik dari sisi harga itu juga tapi tidak menutup kemungkinan juga peralatan-peralatan yang mikrotik ada juga Juniper itu juga ada juga yang high class juga ada itu mungkin itu pak yang bisa saya jelaskan jadi ini hanya konsepnya saja tapi untuk penerapannya sih bisa dari kelewat apa saja mungkin itu pak yang bisa saya bantu menjawab baik terima kasih Pak Tony bagaimana pak sebutkan mungkin bisa terjawabkan atau terpuaskan dengan apa yang disampaikan dengan pak Tony kaitannya dengan apa yang pak sebutkan tanyakan semoga masih ada waktu pertanyaan untuk yang lain bisa menyampaikan secara langsung kalau mau menyampaikan secara langsung bisa raise hand atau bisa bapak ibu sampaikan melalui ruangan chat ya mongga dipersilahkan yang mana bapak ibu atau mungkin ada yang mempunyai pengalaman nah ini mungkin dari Pak Tito Bagas mungkin ada yang mempunyai pengalaman yang ingin ditanggapi oleh pak Tony bisa bercerita di sini mongga Pak Tito Bagas kak jika ingin bercerita ini ada apa namanya teringat nostalgie waktu SMK nostalgie seperti apa mungkin bisa bercerita kita masih ada waktu kurang lebihnya 5 menit sebelum kita lanjutkan ke materi kedua sudah lupa ya oke 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 itu Pak Tito Pak Tito Bagas Soraya yang dari Anu dulu SMK Negeri 8 kalau tidak salah apa benar sekarang sudah pindah di kebumen kalau salah salah orang Pak Tony mungkin Pak Tony punya pengalaman Pak pengalaman atau mungkin punya langsung praktek ya mungkin iseng-iseng pada waktu dulu membobol atau mungkin iseng untuk apa namanya coba masuk ke server yang lain mungkin bisa diceritakan disini atau mungkin pengalaman yang lain membawa ya memang maksudnya gini jadi tapi kalau saya dimukulkan sini saya juga tidak berani jadi memang pernah cerita-cerita jadi sesama dunia jadi kalau kita menemukan jadi ini tipnya kalau kita bisa membobol istilahnya status server dari perusahaan tertentu kita harus cari tahu siapa yang bertanggung jawab di perusahaan tersebut jadi kalau kita sampai salah menginformasikan itu itu salah-salah malah kita dilaporkan dilaporkan ke pihak yang berenang sebagai apa penyusup atau sebagai hacker padahal maksud kita tujuannya adalah baik menginformasikan oh ini loh pak perusahaanmu saffermu itu bisa saya bebol lewat dari luar lewat ini 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 tapi karena kita menginformasikan ke orang yang salah dan mungkin orangnya itu tersebut mungkin paranoid atau gimana wah ini langsung dilaporkan ke pihak yang berwajib jadi sebaiknya ya kadang makanya kadang orang peretas itu memang dia kadang lebih banyak diem kalau dia bisa menemukan sesuatu seperti itu lebih banyak diem dan kadang kalau dari sisi saya ini saya bisa meretas seperti ini menguntungkan untuk saya atau tidak kalau tidak menguntungkan untuk saya ya ngapain saya publikasi atau apa terus kalau kita mau menginformasikan ke orang tersebut atau ke perusahaan tersebut ya kita harus hati-hati kita cari tahu misalkan ID-nya atau yang bertanggung jawab siapa sampaikan dengan baik-baik jangan ya memang pernah sih dulu server tempat saya dibobol untuk dari komunitas dari dulu menyebutnya adalah Jogja Camp jadi mereka memberikan informasinya adalah dengan hanya mengubah biasanya sih web web hosting kalau itu biasanya kalau web hosting itu kalau kita hostingnya servernya jadi satu dan IP-nya sama paling nanti gantian oh habis ini ini paling nanti habis ini ini yang serang habis ini yang ini karena itu satu server nah gitu tapi kalau yang kayak kasus yang ini sekarang sedang apa namanya arah itu ya kemarin di berita itu juga apa namanya pencurian data pencurian data terutama data-data apa namanya BPJS itu kemarin sempat rame kemudian tapi sebetulnya tidak hanya data BPJS data yang lain kemudian data-data apa namanya pinjol pinjaman online itu itu juga itu disalahgunakan takutnya adalah data kita disalahgunakan gitu aja jadi jadi mereka itu hanya mengambil data saja mengambil datanya karena sebetulnya kayak KTP itu tidak boleh di sharing di foto di public itu tidak karena dari identitas KTP itu sudah tertera disitu apa tempat tanggal lahir ya nomor induknya itu disitu nomor induk itu ada disitu ada jendrit jenis kelamin ada tanggal tanggal dan bulan tahun lahir walaupun mungkin apa namanya di KTP kadang tempat tanggal lahirnya ditutup nah itu tapi dari membaca nomor induknya itu sudah bisa membaca ada tanggal bulan dan tahun karena dulu pernah ada teman saya merahasiakan tanggal lahirnya jadi fotokopi KTP KTP-nya ditutupi nomor induk jadi dia ya sudah saya minta itu nomor induknya aja saya bilang gitu kasihkan nomor induknya kemudian saya terjemahkan ini tanggal lahirmu ini ya saya bilang gitu kok tau gitu jadi tidak mungkin bisa kita menutup tanggal lahir karena nicknya bukan walaupun tidak 100% dari nick tersebut ada informasi tanggal pasti pak bahkan itu pernah saya sampaikan di acara webinar yang tempoh hari dulu saya membahas itu jadi itu digit keberapa itu tanggal kemudian bulan tahun kalau yang perempuan itu nanti ditambah 40 tanggalnya ditambah 40 oh gitu jadi nanti di nicknya itu kalau perempuan pada format itu nanti dikurangi 40 nanti ketemu tanggalnya kalau yang perempuan jadi menentukan jenis kelaminnya laki-laki sama perempuan itu kalau tanggalnya itu di atas angka 40 berarti itu perempuan jenis kelamin itu kalau yang sudah sering main database apa pekerjawean itu mungkin paham paham nicknya itu untuk mencari kalau beda dengan nick ya nomor nick kalau nick itu ada satu ada dua satu itu adalah laki-laki dua adalah perempuan ada podenya tapi kalau di nick itu di digitnya oke cukup menarik Pak Tony mungkin ada tanggapan yang lain dari Bapak Ibu dosen jika tidak ada akan kita lanjutkan ke materi kedua sudah cukup ya baik kalau tidak ada akan saya lanjutkan berikutnya adalah materi kedua sebentar saya akan saya screen baik sudah kelihatan ya ya materi kedua di sini adalah Bapak Dhani Sasmoko M. Bang yang mana beliau saat ini adalah presiden tetap di Universitas Sains dan Teknologi Komputer sama dengan Pak Tony dan saya sendiri ya berikut lahir lahir di Semarang tanggal 29 Februari 1980 beliau beliau beralamat pada Jalan Monodri Baru 3 nomor 1 Semarang kedekatan dengan rumah sakit itu ya Romani ya dan semudian nomor HP jika ada yang apa namanya ingin berkontak dengan beliau ada di 0877 38 905 6 99 berikut email beliau dani at stepcom dot ac dot id reward pendidikan untuk S1 beliau ada di Universitas Islam Indonesia UII lulus tahun 2004 dan S2 beliau mengambil di Universitas Gajah Mada lulus tahun 2010 informasi tambahan mengenai materi kedua beliau Pak Daniel Sasmoko juga merupakan anggota dari Arduino Robotica Indonesia kemudian anggota Arduino Community Indonesia dan juga anggota Android Developer Indonesia untuk materi yang akan disampaikan oleh materi kedua yaitu APB Inventor dengan Wemos dan Firebase untuk IoT semoga Pak Daniel silahkan menyampaikan pabaran materinya yang kami akan memberikan waktu kurang lebihnya 45 menit terima kasih terima kasih Pak moderator Pak Arsito oke saya share dulu oke sebelumnya saya ucapkan maaf dulu ya di poster itu saya ditulis bling awalnya saya ingin membawakan bling tapi ketika saya tahu pemateri lain menggunakan kodular flutter bling tidak nyambung banget ya enak lagi kalau kita menggunakan app inventor akan nyambung banget ya kenapa karena masih satu rumpung kemudian hari ini bertemu kali ini saya akan menjelaskan pentingnya penggunaan database Firebase untuk Android khususnya terutama untuk IoT 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 ya Internet of Things menurut Weirat ini teknologi yang memungkinkan kita bisa mengirim data kemana saja tanpa perantara jadi tidak perlu orang tidak perlu manusia untuk bekerja data itu bisa disampaikan sejarahnya ini orang yang mengatakan pertama adalah Kevin Aston dari Inggris teknologi difungsikan sebagai pengganti mata dan telinga manusia semakin hari semakin berkembang berubah menjadi tangan dan kaki manusia maksudnya bagaimana maksudnya IoT ini bisa jadi komunikasi antara device bisa dua bisa lebih yang bisa berfungsi untuk monitoring ataupun controlling jadi tidak cuma mata dan telinga tapi bisa bekerja nah bidang-bidang IoT sekarang ini bisa ngapain sih IELTS kenapa perlu IELTS sebenarnya saya bingung nih temanya pemanfaatan teknologi Android untuk pembelajaran pembelajaran apa yang bisa kita angkat macam-macam sebenarnya untuk teman-teman yang mungkin punya ternakan punya pertanian kebun rumah bisa kita pasang perlengkapan IELTS sekarang sudah murah banget ya tapi walaupun murah masih untuk kantong orang Indonesia lumayan sih satu titik itu bisa 300 ribuan lebih murah lagi kalau kita membuat sendiri apakah susah nggak susah sih susah itu relatif ya makanya kita belajar satu nah ini apa sih yang bisa dipantau ada temperatur ada kiroskop ada ketinggian air ada gas bocoran gas itu bisa kita pantau ada image ada pressure tetanang ada proximity kemarin yang saya sempat bikin itu beberapa dengan teman-teman mahasiswa ada pemantau baby box ide-nya dari anak saya ketika lahir ketika nangis saya bingung saya di kantor anak saya di rumah pembantu di lantai dua anak tidur nangis tantrum nangisnya kenceng banget tidak kedengeran karena terdap itu memang berbahaya untuk anak makanya saya bikin alat untuk mantau kalau anak saya nangis kalau anak saya ngompol anak saya kepanasan di rumah di kamar saya yang di kantor bisa tahu oh anak saya kondisinya seperti ini kemudian pertumbuhan IOT di Indonesia Indonesia IOT Market yang saya ambil dari Yacht Forum Indonesia teman-teman bisa lihat trendnya itu naik terus-terus berkembang semakin tahun semakin banyak pengguna apalagi sekarang sudah ada produsen alat IOT Barji atau yang kemarin ikut webinernya STECOM ada salah satu founder IOT dan dipakai alatnya itu bisa teman-teman bisa bikin sendiri juga kemudian macam-macam microcontrol untuk IOT ini ada Intel Galileo saya juga bawa ini inputnya agak besar tidak kelihatan dibandingkan dengan yang ada WMOS itu lebih kecil ini WMOS harganya juga berbeda kekuatannya juga berbeda tapi kalau hanya untuk nyalakan lampu mantos temperatur yang WMOS ataupun NodeMCO itu lebih murah 50 ribuan dibandingkan Intel Galileo tapi ini powerful banyak orang mengatakan ini adalah mini PC nah ini modul ISP 8266 ada lagi modul ISP 32 juga kita gunakan yang untuk hari ini saya menggunakan WMOS ini tapi banyak ini yang D1 R1 tapi sama bentuknya yang ini NodeMCO salah satu yang paling laris harganya murah ini sekitar 40-50 kemarin tinggal kita beli sensornya sensornya ada yang harga Rp 2.000 Rp 11.000 Rp 30.000 terdantai sensor apa yang mau kita gunakan nanti kita latihan kita akan membuat ini project IT dengan APB inventor dan Firebase kenapa saya menggunakan APB inventor karena ini mirip sekali dengan kodular yang kemarin dibawakan oleh Pak Eko biar enggak dua kali kerja kita oke kita perlu WMOS B1 di atas kelas ini project sederhana minimal bisa mantau ruangan kita bagaimana kondisinya nah ini Firebase ya ada yang gratis namanya spark yang bayar yang bayar sesuai pemakaian kita kemudian ini kegunaan Firebase kita bagi menjadi tiga ada develop ada chrome ada earn kalau yang ingin gratis biasanya develop yang kita pakai semua bisa real-time database authentication code messaging storage ini penjelasannya apa itu yang sering dipakai salah satunya adalah code messaging kemudian real-time database yang kalau pengguna IoT pakai ini selesrinya kenapa ya karena satu keamanan amannya ini Firebase yang bikin Google kemudian dia compatible dengan banyak perangkat ada Android ada EOS ada JavaScript dan lain-lain ya kemudian storage ini bagi teman-teman yang suka main-main web main ke kemarin aplikasinya Pak Eko bisa digunakan database-nya pakai Firebase ini hosting sama hosting bisa test lab menguji aplikasi kemudian crash reporting kita dapat crash reporting ketika aplikasi kita crash nah ini growth digunakan setelah produk kita dipublikasikan kita bisa ini yang sering saya gunakan adalah notifikasi tadi saya bilang ketika alat IoT saya dibuat ketika batas tertentu suara anak saya berlebihan artinya menangis dan phone yang saya pakai di kantor nanti ada notifikasi saya buat bergetar biasanya kalau bunyi orang tahu ya kalau kita deret itu lebih saya pegang bisa remote config ada app indexing ada dynamic link kemudian ada invest ada ad word nah yang biasanya orang-orang seneng adalah ad word ini ya layanan iklan online kalau sudah sampai sini ada duitnya biasanya selain itu ini salah satu yang enak adalah analitik apa itu kita bisa mantau untuk perlahan-lahan kita menggunakan database ini bagaimana peran serta dari pengguna ada statistiknya kita bisa analisa kelebihan dan kekurangan Firebase tentunya ketika kita ingin menggunakan Firebase apa sih keuntungannya pertama ini kelebihannya ada versi free orang Indonesia kan nyarinya free-free pokoknya nge-so gratis ngapain bayar itu moto saya waktu kuliah kemudian cepat dan responsif kemudian tanpa SQL artinya kita bisa menggunakan JSON JSON ini salah satu web service dimana kita bisa saling mengirim data berupa text kemudian SNK-nya tersedia pada Android iOS JavaScript dan lainnya komplit jadi kalau kita menggunakan banyak bahasa pemprograman itu biasanya support yang terbaru adalah Python kemudian ada event-oriented graphic editor powerful API intinya ini sangat enak digunakan terutama bagi yang pemula kekurangannya jumlah koneksi node-nya tidak ditampilkan ini terutama yang versi gratis tapi biasanya kita tidak butuh menggunakan seperti ini kemudian format penyimpanan tidak menggunakan SQL tapi JSON ketika mau pindah-pindah susah mau import-import kalau SQL kan enak kemudian tidak memberatkan server side tapi berarti kita ada konsekuensinya menggunakan API berarti front end kita harus kuat kemudian ini menggunakan cloud buat abisnya terpusat kekurangan apa ini tadi ketika pengguna banyak tinggal kuat-kuatan servernya cloudnya kuat gak kalau gak kuat overkill mati internetnya data bisa gak bisa diakses kemudian tidak ada fungsi reference ini batasan storage nya 1 giga saya rasa 1 giga untuk data lumayan banyak sekali kita gak tahu juga dimana lokasi host data kita data kita dimana kita gak tahu karena kita pasrah sama google artinya ketika anda gak tahu data anda dimana anda bukan pemilik data ketika data hilang gak bisa direcovering kecuali versi yang bayar ada ada yang bayar bisa kita kemudian aplikasi IDE nanti kita akan menggunakan aplikasi IDE Arduino IDE berfungsi untuk mengcompile perangkat kerasnya yang akan membaca sensor-sensor ini ini menggunakan bahasa C microcontroller ini ditanamkan di portnya namanya portloader kemudian tampilan seperti ini teman-teman bisa download disini tapi gak usah download di classroom sudah saya sertakan itu sudah ada IDE-nya Arduino tinggal anda bisa install ringan sekali ini fungsi-fungsi dari yang ada di IDE tadi sangat biasa ini serial monitor untuk membaca tampilan ketika kita klik serial kita dikelarikan serialnya nanti muncul data hasilnya gak perlu ke LCD atau apa kita bisa membaca disini juga ini biasanya untuk pembuat apakah data kita terkirim atau enggak atau sensornya membalik situasi atau enggak skip kita benar atau enggak pakai serial monitor ini masih fungsi biasa ada cfs print biasa kemudian selanjutnya kita membuat Firebase pertama-tama teman-teman bisa daftar disini anda bisa buka firebase.google.com setelah anda punya account silahkan anda create project-nya anda tulis misalnya bebas kalau disini app webmos misalnya terserah anda anda isi disini kalau pertama kali biasanya belum punya data di google analytics saya punya sudah punya project saya pilih punya saya di google analytics kalau anda pakai default juga ada tapi biasanya sudah sudah daftar nanti muncul disini pakai saja teman-teman sendiri project untuk analitiknya disini teman-teman bisa lihat yang warna biru kecil ini real-time database yang ini storage database yang kita bahas tadi tinggal anda mau menggunakan apa pada kasus ini kita menggunakan real-time database karena kita akan memantau data per 2 menit mirip terus datanya ke server server ini create data kemudian kita pilih servernya ada di mana kebetulan ketika saya membuat ini paling dekat ini yang South Asian 1 ada Amerika ada Eropa dan semacam fungsinya adalah ketika menggunakan lokasi ini ketika kita mau bermain-main dengan date and time enak faktinya sudah default bisa baca server servernya kemudian yang atas itu kalau Anda mau simpen selamanya datanya yang bawah ini nanti 30 hari data akan dihapus jadi untuk test model Anda pilih yang bawah enable selesai kita sudah punya data serial permasalahan kita sudah punya ini ketika kita bikin data tidak langsung jari dulu kita harus ngedit ke rule nya diketik di rule akan muncul ini kita isi true semua ini fungsinya biar data bisa dibaca oleh perangkat di luar membuat permission kemudian ini ada token token untuk menghubungkan firebase dengan perangkat di luar bisa ke arduinonya bisa ke app mentor android kita butuh ini yang bawah ini yang titik-titik itu teman-teman bisa klik nanti kita praktek nanti saya demo kan kemudian pada arduino ya oh ya sebenarnya jangan lupa untuk link url nya ini ya yang ini ini link url dari firebase teman-teman yang real time oke pada project arduino kali ini kita menggunakan sensor suhu di ati sebelas yang kebetulan saya nemunya itu ya udah lama enggak megang arduino jangan lupa ketika setelah menginstall arduino teman-teman perlu menambahkan library firebase firebase dson dan simple di ati ya nah ini cara menambahkan anda klik tools di arduino ide kemudian manage library diklik anda tulis aja ya ini firebase ya esp8266 esp8266 itu alat saya saya menggunakan Wemos itu menggunakan chip esp8266 ya Wemos terus node mcu juga masuk ke sana ya kalau teman-teman punya microcontroller yang lain gunakan sesuai library yang anda pakai misalnya esp32 ya berarti cari yang esp32 firebase kemudian simple di ati ini untuk tab dari di ati sebelas kemudian ini json untuk komunikasi json kemudian jangan lupa di preference ini dirubah seperti ini pertama yang di bawah ini ya arduino esp8266 ini mengambil paketnya biar kita bisa membuat perangkat IoT nah ini alurnya nanti di perangkat anda hubungkan Wemos ground ke DHT11 ground PCC kalau ini 5 volt nya di Wemos PCC di DHT11 pin 4 nya di Wemos data di DHT11 nanti anda hubungkan nah seperti ini bentuknya ya DHT ada yang 3 kaki ada yang 2 kaki 4 kaki maksudnya ada yang 3 ada yang 4 ya monggo anda menggunakan yang mana aja sama aja nah ini skripnya nah ini skripnya sudah saya sertakan juga di materi untuk belajar nah ini kita deklarasi include-include ini library kita tanggal nih ya SP826 itu Wifi nya ini Firebase DHT .h untuk DHT nya nah yang ini tadi yang ini adalah alamat ya alamat dari Firebase ya URL nya tadi ya tadi saya saya sebutkan disini ya host nya kemudian on nya ya token nya ini kemudian ini kebetulan SSID dari laptop saya kemudian password dari apa Wifi laptop saya yang terkoneksi ke pin 4 nah anda bebas ini sebenarnya mau pin berapa ya kebetulan saya menggunakan pin 4 kita define deklarasikan ya ini DAT diklarasikan juga ya ini terus kita diklarasikan PHP data JSON nya juga ini untuk deklarasi kemudian untuk setup connection nah karena nanti apa BMOS nya ini terhubung ke Wifi di laptop saya ini fungsinya kita pakai boot rate 9600 boot rate itu detak per detik clock nya kemudian DAT bikin untuk memanggil fungsi dari DAT nah ketika setup pertama kali nyala jadi ini awalnya Wifi bikin ini untuk memanggil Wifi SSID dan password berusaha mengkoneksikan ketika tidak connect akan muncul ini serial print anda buka ke serial monitor nanti muncul ini nah dia manggil bisa connect masuk ya nah ini script untuk DHT ya untuk memanggil nilai dari kelembapan dan nilai dari suhu ya karena DHT ini kelembapan udara persen ya kita menggunakan tipe data float ya temperatur monggo sih kalau mau pakai float bisa artinya mau ada disimalnya enggak kalau enggak ya wis ya kita panggil kemudian ini ya jika terjadi kesalahan nanti akan keluar notifikasi ini nah kemudian serial print panggil ini dimendiri temperatur ini untuk di serial untuk ngecek ini belum dikirim nih untuk ngecek di Arduino kita datanya kebaca enggak sih ini kelihatan enggak ya terlalu kecil ya nanti ke scriptnya aja ya buka scriptnya aja nanti penjelasannya ini untuk ngirim data ke Fireplace yang intinya nanti pas praktek kita buka aja kemudian ini app inventor app inventor kayak Pak Eko jelasin kemarin ya teman-teman bisa buat akun disini monggo nah ini tampilan yang saya gunakan kebetulan pengennya sih ruang tamu ya ruang tamu dan ruang warga sih mau saya pantau tapi kok kebetulan di hatinya cuma satu tok ya berarti ruang tamu aja kayak kemarin ini ada horizontal arrangement ada bikin ya label simple banget nah bedanya nanti di bawahnya ada ini sebentar nah ini ya bedanya Pak Eko ini tampilannya ya ada Firebase ketika Anda klik Firebase ini nanti ini muncul tokennya token tadi ya tokennya Firebase Anda masukkan disini dan URL-nya masukkan nah ini Firebase IoT ini project bucketnya project bucket disini ya bikinnya nah disini nih ya Firebase IoT kelembaban Firebase ini project bucket saya untuk di project ini nah untuk di Arduino kita mengenal tiga fungsi ada set ada push ada gate ya set itu untuk nge-set dulu untuk di bikin folder-nya data apa aja sih yang mau kita gunakan ya kemudian istilahnya tempat ya tempat kita ngirim data kemudian gate itu untuk ambil push push itu untuk ngirim nah ini scriptnya yang di app inventor ya pertama kita gunakan inisiasi apa inisial global dulu ketika kita membuka alatnya ya menginisiasi ya suhu dan kelembaban ya kemudian kita klik di Firebase kita bikin ini ya windscreen 1 ini ya di inisiasi gate variable kita ambil variable suhu ya value tag ketika nilai awal 0 tentunya awal gak ada temperaturnya yang kedua juga kelembaban di 0 nah ini anda cari di Firebase nanti when Firebase ini ya gate value masukin aja di nanti pas praktek ya nanti kita nah ini anda bisa build apk seperti ini nanti lanjutnya muncul ini ya teman-teman bisa menggunakan dua cara untuk mengcompile anda bisa mendownload apknya nanti anda run di emulator atau anda scan scan muncul di handphone anda anda download anda gunakan coba kita praktek ya sebentar stop share dulu saya jelaskan yang ini dulu ya tadi nah ini tampilan dari Arduino IDE nah udah muncul ya Pak Ari ya oke nah yang tadi ini ya ini manager library ya kita klik tadi library apa preference-nya juga disini ya nah untuk nyoba script teman-teman bisa menggunakan ini verify dulu ya ketika di verify sudah benar teman-teman bisa upload pakai ini ya ini biasa membuat tampilan baru atau open save ya biasa banget nah ini tadi sudah silas kayaknya ya ini kita manggil fungsi dari library yang kita gunakan ya kemudian kita deklarasikan ini ya dan ini pin yang kita gunakan nah ini tadi yang untuk wifi ya wifi dari Wemos biar bisa terkoneksi ke access point kemudian setelah wifi-nya nyantol genggrim ini Firebase begin lah tapi dia manggil Firebase host dan Firebase own-nya sudah benar connect masuk deh kita ke Firebase nah ini kita jelasin tadi ini ya fungsi untuk sensor diatis plus temperatur dan kebanyakan udara jika teman-teman menggunakan sensor lain yang diganti ini aja bisa ini diganti misalnya teman-teman mau asap kebakaran atau apa ya MQ2 atau MQ7 bisa script-nya gimana Anda bisa nyari banyak kok yang nge-share tinggal ini aja Anda ganti nah tinggal disini set artinya if Firebase set float set float berarti kita mau bikin kayak semacam folder nah apa yang dibikin nanti ada folder Firebase IoT suhu untuk nangkap data T dari script yang disini ya temperatur itu ya temperatur ya kemudian untuk yang selanjutnya ini ya Firebase IoT kelembaban ya nanti dibikinin tuh folder di Firebase-nya ya namanya Firebase IoT di dalamnya ada kelembaban nah simple itu aja untuk koneksi kemudian kemudian sebentar saya tutup saya buka Firebase-nya nah kebetulan saya udah buka ya Firebase-nya jadi ini ya teman-teman ketika sudah jadi yang ini tadi saya bilang ya teman-teman bikin ini dulu database ini bikin nanti selesai ini bisa Anda lihat ini sudah nyolok kelembaban di ruangan saya 53 10 29 nah yang diganti di sini ini nah ini dirubah seperti ini nilainya ya rules read through write through ya tadi untuk link di sini ya link URL-nya ini Anda bisa copy taruh di Arduino ataupun di update inventor-nya kemudian project setting nah ini project setting-nya kemudian Anda ke service account ya untuk ambil out-nya nah di sini nih ntar tertutup nah di sini teman-teman bisa lihat copy ya misalnya itu pastikan di mana terus kalau Pak saya nggak menggunakan database real-time ya ini nggak ada database yang lain ya ada firestorm ya ada storage ada hosting ya tadi yang dijelasin di awal tadi Anda membutuhkan yang mana kebetulan untuk kasus ini saya membutuhkan database real-time nah ini sudah ter baca ya kemudian oh kan nah ini tadi ya app inventor saya yang kemarin di Pak Eka sudah diajarin ya kita mau bikin apa ya saya menggunakan ini ya horizontal asman ya gampang-gampang lah ya kemudian label teman-teman tinggal main ke sini ya konses ya bentuk-bentuknya ini teman-teman tinggal masukkan aja ini di Firebase nah ini tadi yang penting kalau ini yang salah bisa konek nggak bisa ini adalah untuk menghubungkan jalur koneksi antara Firebase dengan Android kita ya gampang banget kok ini app inventor popular terus gampang banget ini bloknya nah ini ya ini kemudian ini ya teman-teman ini tadi ya nah ini fungsi-fungsinya ini tadi yang disini WEN ya ini Anda ambil drag aja ke apa ke sini ke layarnya nanti kayak kemarin Pak Eko ya pasang-pasang yang Anda butuhkan ya Anda butuh apa sih ya Anda butuh yang kontrol ya kontrol ini yang ada beri-berinya ini kontrol kemudian logik ya menilai true false ya sama dengan n or matematika atau menggunakan variable ya biasanya kita pakai variable kemudian kalau kita mau mengenakan suatu proses di ayar ini berarti layar dikenakan yang pertama ini ya yang ini WEN screen 1 berarti kamu kalau screen 1 ya ya screen 1 ngapain ya screen 1 ini inisiasi ya get value ketika suhunya 0 ya Firebase kalau bapak 0 nih ya ya kalau yang ini kita ngambil di tadi Firebase ya di bawah tadi ya kita akan akan fungsi yang ini juga ya sama Firebase kemudian kalau sudah semua teman-teman tinggal compile compile ini build ya apk ini agak lama sih build apk nya expire season ini saya harus login lagi masuk masuk ini sudah di block hasilnya sebentar saya stop dulu ini hasilnya kelihatan enggak kelihatan ya suhunya sekarang di ruang ini adalah 209 derajat dengan kelombapan 53% ini aslinya mau saya bikin lagi ternyata enggak ada di hati yang lain oke itu dulu simple projek dari saya sudah Pak Ari ya cukup Pak Dani ya ya baik terima kasih Pak Dani Sasmolka yang disampaikan nanti tentang teknologi IoT ya yang dikembangkan dari Arduino dan lain sebagainya baik berikutnya kita buka sesi tanya-jawab nah ini sudah dayang apa namanya menyampaikan dari Pak Sukukan lagi ini kepada Pak Dani untuk Wemos cuma satu pin yang digunakan kalau pakai ISP 826 saja 8266 saja pakannya bisa enggak Pak soalnya lebih murah minta Pak Dani bisa 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 cuma kelemahannya ISP 8266 01 ya sebentar saya share lagi Pak Ari ini ya yang dipingin Pak siapa tadi Pak Sombokan ya enak sih kecil ya sebentar saya lihat Ibu ini biar teman-teman paham ya yang belum tahu yang dibicarakan nah nampak ya ini SP 8266 itu kecil sekali ya SP 01 yang sering saya pakai bisa ini ada 4 pintor kecil banget sekuku kita dari kelingking kecil ya cuman kelemahannya kita harus kompel semuanya sendiri scriptnya akan lebih panjang karena library-nya belum terpengkin disana ya bisa plus kekurangannya lagi kadang-kadang nggak stabil kalau yang SP 01 ini data bisa keluar masuknya ketika data besar overload jadi nggak kuat terlalu cepat data yang keluar ataupun diberiman dia kayak misalnya jalur jalan ya kita masuk jalan kampung sama jalan di Majapahit kalau di Majapahit kita bisa ngebut ya tapi kalau di kampung kita nggak bisa ngebut sama dengan yang ini kalau Pak Sembukan mau pakai yang SP 01 bisa dilihat tapi fungsinya mau mantau suhu per berapa menit misalnya kalau ringnya mau detail banget misalnya dibikin 30 detik atau 1 menit panas nggak kuat tapi kalau mantau suhunya nggak terlalu urgent banget asal ada 5 menit atau 2 menit 3 menit nggak masalah ini masih bisa jadi jawabannya bisa tapi dengan kekurangannya itu baik terima kasih Pak Dhani begitu Pak Sembukan jadi tadi akan disempatkan dengan Pak Dhani bisa diterima oke untuk yang lain dipersilakan kami memberikan waktu untuk saya jawab kepada koma dari kedua kurang lebihnya 15 menit 10-15 menit semoga bisa disampaikan secara langsung silahkan presiden atau bisa Bapak Ibu atau saudara saudari bisa menyampaikan melalui ruangan chat ya silahkan mungkin Mas Agustriyono mau pertanyaan bagaimana T.A. T.A. masih ke mute ya atau gimana mau Pak Moderator itu Mas Agustriyono ini beliau mahasiswa T.Kom Seliwangi masih aktif ya masih masih selamat siang Pak siang selamat siang sehat ya Alhamdulillah sehat Pak sehat semua Amin gimana T.A. nya pakai apa atau bisa ngobrol-ngobrol kesulitan gimana benar sangat sangat menarik banget Pak saya maaf ini Pak masih sibuk di kantor iya mohon maaf Pak mau tanya tentang Firebase tadi Pak ya mohon silahkan untuk kelebihannya dari kita memakai Firebase sama yang pakai 826 8266 itu gimana Pak ya kalau dulu kan kita nggak pakai nggak pakai Firebase Firebase mungkin untuk kelebihan dan kekurangannya Firebase itu bukan mikrocontrollernya Firebase adalah database tempat nyimpen data tapi di cloud ya di internet nyimpen datanya ya perbandingannya kayak MySQL kalau kita kita bikin web itu kan MySQL nyimpennya di hosting di internet nah sama ini alat kita nyimpen datanya bukan di laptop kita tapi di internet fungsinya apa biar bisa diakses dari mana saja dan kapan saja ya mungkin teman-teman yang lagi skripsi bisa tuh datanya disimpen di Firebase yang muluk-muluk yang kemarin bimbingan saya cuma deteksi infus ya kemarin banyak orang sakit infusnya kalau habis nanti ada notifikasi di layar perawatnya oh kamar sekian infusnya mau habis kurang berapa menit lagi jadi alatnya bisa memperkirakan sejauh mana mau habisnya infus ya jangan sampai baru habis baru ke sana enggak ya diperkirakan hampir habis lima menit perawatnya bisa masuk ganti infus yang baru ya itu pakai Firebase bisa ya disambung ke web Firebase juga bisa disambung ke Android pakai apa namanya Android Studio atau Flutter lebih enak karena lebih halus tampilannya daripada kodular ataupun app inventor ya tampilannya lebih manis cuma mudahnya mudah ini ya buat TA itu kayak gampang sekali 15 menit selesai kalau niat ada waktu ya mas ya jadi Firebase ini mungkin salah satu pilihan database ya Pak Denny bisa menggunakan database yang lain enaknya dia enaknya dia enggak perlu tahu fungsi SQL jadi enggak menggunakan bahasa SQL kan kadang-kadang kita bingung tuh input inside delete inner join left join ini enggak pakai tinggal mau narik mau ngisi atau mau deklarasi aja kesana selesai oke 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 enggak enaknya tadi Pak kalau batasnya banyak ya ada batasannya nih kalau yang gratis oh ya 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 anorgo anorupo ya Pak ini diberikan versi demo-nya itu Pak ya cuma 1GB lumayan 1GB 1GB lumayan lah kalau simpanya untuk natian lebih dari cukup ya ya lebih banget buat sehari-hari juga enak 1GB itu kemarin saya coba buat mantau kandang itu bisa 1 bulan masih sisa jadi begitu data sudah habis kita hapus Pak di Firebase-nya yang lama-lama ya saya bikin fungsi untuk menghapus kalian jadi setiap 31 hari nanti data lama ke-delete semua jadi saya bisa ada fungsi analitik oh tanggal berapa nanti ada grafiknya itu panasnya naik setiap bulan apa misalnya saya bisa nyimpen yang bayar enak lagi Pak itu bisa kita simpen kita kirim kemana bisa oh oke jadi intinya yang berbayar fitur-fitur semua disediakan kalau yang versi gratis ya kita bisa memakai apa ya 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 betul kemarin saya pernah mendengar ada suatu alat dari produknya Berji Pak itu juga menggunakan IT juga Pak betul Berji itu ada tapi cloudnya cloudnya Berji sendiri ya dan kita gak bisa mantau database-nya tapi bisa controlling dan monitoring bisa cuma datanya kita gak dikasih ya betul jadi kita bisa memberikan batasan yang kalau kita terapkan di lampu misalkan itu bisa kita dipendalikan melalui smartphone betul di lampu terus di apa kemarin di pertenakan ya di perikanan ya kan itu kalau butep itu nanti ada notifikasi jamnya makan ada notifikasi bisa dibikin ya jadi benar sekarang jamannya otomatisasi melalui beberapa yang akan disediakan oleh perkembangan IT saat ini baik dari Pak Dhani untuk yang lain kita masih ada waktu 3 ya 3 sampai 5 menit ada yang mau bertanya dari rekan-rekan mahasiswa tunggu Pak Agudiano lagi silahkan bisa langsung atau melalui chat micnya kalau silent ya cinta tanya lagi Pak ini kan rencana mau membuat teman untuk biovlog rencana kan mau saya bikin smart ya Pak itu untuk microcontrollernya itu saran pakai yang apa Pak biar bisa real time terus Pak mungkin yang lebih aman untuk real time kita ngomongnya bukan masalah real time tapi berapa jumlah sensor yang mau dipakai sensor ada 3 sensor PH sensor sensor suhu sama satunya kamera Pak temperatur air ya ya temperatur air saran yang enak sekarang pakai ESP32 itu ESP32 pinnya banyak sekali lebih banyak daripada Wemos ataupun ESP32 866 tapi harganya agak lebih mahal ya tapi masih murah di bawah 100 masih cuma kalau sensornya Pak 800 itu PH 800 temperatur air juga mahal ya lumayan cuma untuk kamera kurang jelas Pak mungkin saran Pak untuk kamera ESP Cam ESP Cam ada namanya kamera namanya ESP Cam itu sudah ada WV-nya sendiri juga ya sudah ada microcontrollnya sendiri jadi gak mau ini ESP32-nya ya jadi ini ada namanya ESP Cam modulnya sama dengan ESP32 jadi gak library-nya gak susah berarti terpisah itu Pak ya gak gabung jadi satu microcontroll coba beli ESP Cam-nya dulu pinnya cukup enggak soalnya di ESP Cam juga ada beberapa pin ya banyak pinnya kebetulan ini kemarin ada yang bikin untuk pengawasan rumah jadi rumahnya dipakai bukan CCTV tapi pakai ESP tapi ESP Cam begitu ada maling nanti moto fotonya close up ya di depan pintu langsung di depan cedilang kelihatan semua tapi harganya agak lumayan ya ESP Cam terima kasih Pak terima kasih ya oke baik baik untuk waktu saya kira cukup ya untuk maaf dari terima Pak Deniz semoga terima kasih apa yang telah disampaikan dan di penghujung acara akan saya bacakan untuk kesimpulan ya dari pembicara pertama Bapak Tony Janarko Adisabutro mengenai Tamanan Jaringan jadi kita perlu memperhatikan atau belum menindaklanjuti apa yang mau di kirim apa yang mau diterima dan juga bedanya dengan n-grid c-data kemudian untuk password ya jadi minimum 8 karakter diusahakan sebisa mungkin harus komplek ya jadi komplek disini maksudnya adalah ada gabungan antara angka kemudian huruf kecil huruf besar atau mungkin menggunakan beberapa karakter-karakter wilkart ya tapi intinya disini dalam pemilihan password ya sebisa mungkin kita harus ingat ya karena kebiasaan kalau kita memberikan password itu seringkari lupa ya terlalu komplek juga tidak baik ya terlalu singkat ya hanya hubungan huruf atau mungkin tanggal lahir juga itu juga apa namanya perlu dipikirkan perawanannya kalau sekiranya di bekas oleh orang lain nah tapi disini ingat juga jangan terlalu ketat ya dan jangan terlalu pendal dalam keamanan jaringan kita sebab diantara keamanan itu berbanding terbalik dengan kenyamanan ya saya sampaikan sekali lagi yaitu antara keamanan itu berbanding terbalik dengan kenyamanan jadi kalau kita ingin aman maka pasti kita tidak nyaman ya begitu juga sebaliknya kalau kita terlalu nyaman maka keamanan ya tidak begitu ada jaminan begitu ya kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Bapak Tony Wijanarko tentang keamanan jaringan lebih lanjut apabila Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa jika ada yang kurang paham silahkan bisa disampaikan langsung ya melalui jatuh pribadi ya jatuh pribadi ya atau dengan komunikasi yang lain bisa disampaikan langsung dengan Bapak Tony berikutnya pematerian yang kedua yaitu Bapak Tony Salsumoko mengenai teknologi IOT jadi teknologi IOT adalah interaksi antara internet ya perangkat keras dan perangkat lunak dimana kita bisa memonitor ya dan mengontrol perangkat dari jarak jauh melalui jalur internet mana sebab masa depan mau tidak mau kita harus untuk menggunakannya karena untuk membuatnya sebenarnya bukan barang yang mahal dan susah tinggal bagaimana kita mau belajar memakainya yang lain daripada itu semua teknologi juga sudah tersebar luas ya informasinya apakah itu melalui tutorial ya penggunaan cara menggunakannya bagaimana perangkatnya carinya dimana itu banyak sekali yang melakukan share di apa namanya media internet jadi singkatnya internet of things adalah semua perangkat dan benda keras ya benda atau perangkat keras yang melakukan transfer juga transmisi data melalui jaringan wireless dan internet begitu sebelum penutupan ya disini ada satu satu lagi yaitu closing statement yang akan disampaikan oleh Bapak Budi Hartono M.Kong beliau sebagai kaprogi teknik informatika yang mana juga akan menutup keseluruhan acara ya dimulai dari sesi pertama di workshop series ini sesi kedua berikut juga sesi ketiga kepada Bapak Budi Hartono M.Kong kami persilahkan semoga naiknya Pak Budi halo Pak Budi oke terima kasih sekarang sudah bisa oke terima kasih Pak Moderator Bapak Aswitu sebelumnya saya ucapkan dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Berkatu salam sejahtera bagi kita semuanya dan selamat sore untuk semuanya masih tetap semangat ya semangat Pak Gede Pak Budi oke terima kasih yang kami hormati Bapak Rektor Inputa Sain dan Tentu Komputer Bapak Dr. Josef Bapak-Bapak Narasumber Workshop Series Keamanan dan Pemata Time Logi Android untuk pembelajaran kutual dari hari pertama Bapak Eko Sesuanto pada hari yang kedua Bapak Bagus Uderman beserta Bapak Juli Fitrianto serta pada hari ini adalah hari yang ketiga untuk Bapak Todi Wijanarko dan Bapak Danisa Smoko serta Bapak Ketua Acara Panitia Workshop Series Bapak Iman Sobek Suasana M.Kom serta rekan-rekan Panitia dan para hadirin semuanya Mari kita walaupun 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 hanya lewat media Zoom selama tiga hari kita bersama-sama mengguti Workshop Series ini yaitu Workshop Series untuk keamanan dan Pemataan Logi Android untuk pembelajaran virtual perlu Bapak Ibu dengan jaringan maupun keamanan jaringan dan menggunakan badan yang terakhir adalah ION perlu kamu sampaikan juga bahwa kegiatan Workshop Series Keamanan dan Pemamatan Teknologi Android untuk pembelajaran virtual ini merupakan salah satu kegiatan yang telah diprogramkan tentunya oleh program Studi dan informatika dengan tujuan yaitu memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi peserta tentang keamanan dan pemamatan teknologi Android untuk pembelajaran virtual tekom dan pada umumnya adalah para hadirin semuanya kegiatan Workshop Series sangat penting karena keamanan dan pemamatan teknologi Android dampaknya sangat besar dalam kehidupan kita untuk hari ini dan hari-hari yang akan datang harapan saya kepada para peserta setelah mengikuti kegiatan Workshop Series ini para hadirin semua khususnya mahasiswa mahasiswi tekom ataupun dari yang lain dapat menjadi sumber informasi bagi mahasiswa lain yang tidak mengikuti kegiatan dan pesan saya apa yang sudah disampaikan oleh pemateri yang pertama tadi mohon setelah mendapatkan ilmu ini mohon tidak menyerang website lain kita belajar keamanan bukan untuk menyerang lain namun untuk antisipasi terhadap perubahan keamanan yang ada atau untuk berjaga-jaga saja pada dimakan terima kasih dengan mengucap syukur Alhamdulillah acara workshop saya ini saya nyatakan ditutup terima kasih waktu saya kembalikan ke MC atau moderator terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Bapak Abu Yardono sebagai Kabrogi Teknik Informatika untuk berikutnya adalah penutupan dari saya sebagai ke MC dan moderator mewakili moderator satu dan dua di hari pertama dan dua kemarin apabila ada suatu hal yang kurang berkenal dan juga kepada seluruh peserta di hari pertama kedua dan ketiga hari ini kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kemudian kepada Bapak Eko Siswanto mungkin bisa melakukan screenshot untuk semua peserta silakan diaktifkan untuk videonya kameranya masing-masing Pak Emili Pak Oke terima kasih Pak Ari ya disini saya akan mengambil dokumentasi untuk kegiatan kita sehari-hari ini disini ada dua slide tadi tiga ini oke disini yang belum Bu Tanti mungkin terus Bu Nining Mohaka ya ini pada slide pertama oke saya ambil dalam hitungan ketiga satu dua tiga saya ambil lagi untuk slide pertama satu dua tiga selanjutnya selanjutnya di slide kedua wah slide kedua tidak ada yang on cam ini jadi slide pertama saja gitu Pak Ari oke Manggo silakan ya terima kasih kepada Pak Eposis Wanto untuk dokumentasinya baik sekian dari acara hari ini telah selesai sudah kita ucapkan Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah Rabbin Alamin kemudian kaitannya dengan tugas yang disampaikan oleh pemata hari pertama kedua baik di hari pertama kedua dan ketiga apabila ada yang kurang paham silakan Bapak Ibu atau rekan-rekan mahasiswa bisa bertanya langsung ya kepada pemadari melalui grup WA boleh ya atau langsung ke Pia Jabri ya apabila ada yang kurang paham kemudian juga dalam pengumulan tugas silakan diperhatikan untuk arahan ya dikumpulkan kemana kemudian waktunya kapan ya silakan bisa dikoordinasikan melalui grup WA saya kira-kira sekian untuk workshop di hari ketiga ini saya sebagai pembicara MC dan juga moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Demi terima kasih Pak Demi terima kasih terima kasih semuanya terima kasih semuanya untuk semua peserta terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih